Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Taman Inspirasi Setelah sebelumnya Taman Inspirasi sudah mengunggah tentang video kekurangan unsur hara atau defisiensi pada tanaman Kali ini Taman Inspirasi akan membahas lagi beberapa ciri-ciri tanaman yang memiliki kekurangan unsur hara atau defisiensi unsur hara pada tanaman Untuk pembahasan lebih lanjut, simak video berikut ini Kekurangan Unsur Magnesium Ciri-ciri tanaman yang kekurangan unsur magnesium adalah muncul bercak-bercak kuning di permukaan daun tua Hal ini terjadi karena magnesium diangkut ke daun muda Daun tua menjadi lemah dan akhirnya muda terserang penyakit, terutama embun tepung Kekurangan magnesium menyebabkan sejumlah unsur tidak terangkut karena energi yang tersedia sedikit Jaringan menjadi lemah dan jarak antar ruas terlalu panjang Ciri-ciri ini persis seperti gejala etiolasi atau kekurangan cahaya pada tanaman Penanganan kekurangan magnesium adalah dengan menambahkan seperti kapur dolomit dengan magnesium sekitar 18% Serta pupuk daun yang mengandung unsur magnesium Kekurangan Unsur Besi Ciri-cirinya, kekurangan besi ditunjukkan dengan gejala klorosis dan daun menguning atau nekrosa Daun muda tampak putih karena kurang klorofil Selain itu, terjadi karena kerusakan akar Jika adenium dikeluarkan dari potnya, akan terlihat potongan-potongan akar yang mati Gejala kekurangan FE atau besi ini ditandai dengan warna kuning pada daun muda Pertumbuhan tanaman terhambat, daun berguguran, mati pucuk, tulang daun yang berwarna hijau berubah ke kuningan Kemudian memutih, pertumbuhan tanaman seolah terhenti Pemberian pupuk dengan kandungan FE yang tinggi Menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada tahun Kekurangan unsur tembaga atau CU Ciri-cirinya, daun berwarna hijau kebiruan, tunas daun mengunjuk, dan juga tumbuh kecil Pertumbuhan bunga terhambat Gejala kekurangan tembaga ditandai dengan daun berwarna hijau kebiruan Ujung daun layu secara tidak merata Kadang, terjadi klorosis Meski jaringannya tidak mati, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil dan gagal membentuk bunga Fungsi penting dari tembaga adalah sebagai aktifator dan membawa beberapa enzim Ia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis Pembentuk klorofil dan juga berperan dalam fungsi reproduksi Kelebihan dari unsur tembaga bisa mengakibatkan tanaman menjadi tumbuh kerdil Percabangan terbatas, pembentukan akar menjadi terhambat, akar menebal dan berwarna gelap Kekurangan unsur mangan Ciri-cirinya Ditandai dengan pertumbuhan tanaman kerdil Daun berwarna kekuningan atau kemerahan Jaringan daun di beberapa tempat mati Serta biji yang terbentuk tidak sempurna Defisiensi unsur hara atau kekurangan unsur hara Bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal Dapat disebabkan oleh adanya defisiensi satu atau lebih unsur hara Defisiensi mangan memperlihatkan bintik nekrotik pada daun Gejala awalnya dapat terlihat pada daun muda ataupun daun yang lebih tua Kekurangan unsur seng atau ZN Kekurangan unsur seng ditandai dengan daun tua berwarna kekuningan atau kemerahan Daun berlubang mengering dan akhirnya mati Pertumbuhan menjadi lambat Jarak antar buku pendek, daun kerdil, mengkerut ataupun menggulung di satu sisi lalu disusul dengan kerontokan Bakal buah menguning, terbuka dan akhirnya gugur Buah pun akan lebih lemas sehingga buah yang seharusnya lurus menjadi bengkok Unsur seng sendiri berfungsi untuk mengaktifkan enzim anolase, aldolase, asam oksalat, proteinase dan juga peptidase Unsur seng juga berperan dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel dan juga ruas batang Kelebihan dari unsur seng tidak menunjukkan dampak nyata pada tanaman Kekurangan unsur molybdenum atau MO Ciri-ciri kekurangan unsur molybdenum ditunjukkan dengan munculnya klorosis di daun tua Kemudian menjalar ke daun muda Molybdenum sendiri bertugas sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen Cara penanganan kekurangan unsur mikro ini adalah dengan menambahkan pupuk organik yang tinggi Pemberian pupuk organik cair untuk pemupukan susulan Serta penyemprotan pupuk daun dengan kandungan mikro yang lengkap Kekurangan unsur natrium, Na atau Sodium Ciri-cirinya, daun-daun tanaman bisa menjadi hijau tua dan juga tipis Tanaman menjadi lebih cepat layu Unsur natrium sendiri terlibat dalam osmosis atau pergerakan air Dan juga keseimbangan ion pada tumbuhan Salah satu kelebihan efek negatif Na adalah bahwa dapat mengurangi ketersediaan K atau Kalium Kekurangan dari unsur natrium sendiri bisa diatasi dengan pemberian MSG sesuai dengan dosis Kekurangan unsur nikel atau Ni Ciri-ciri dari kekurangan unsur nikel pada tanaman bisa menimbulkan kegagalan dalam menghasilkan benih yang layak Unsur nikel sendiri diperlukan untuk enzim urease Untuk mengurangi urea dalam membebaskan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman Nikel sendiri diperlukan untuk penyerapan zat besi Benih perlu nikel untuk berkecambah Tanaman tumbuh tanpa tambahan nikel akan berangsur-angsur mencapai tingkat kekurangan Saat mereka dewasa dan mulai pertumbuhan reproduksi Kekurangan nikel sendiri dapat diatasi dengan penyemprotan menggunakan pupuk organik cair yang dicampurkan dengan kecambah Kekurangan unsur silikon atau SI Silikon dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit Ditemukan sebagai komponen dari dinding sel Tanaman dengan pasokan silikon larut menghasilkan tanaman yang lebih kuat Meningkatkan panas dan kekeringan tanaman Toleransi silikon dapat disimpan oleh tanaman di tempat infeksi oleh jamur Untuk memerangi penetrasi dinding sel oleh jamur penyerang Kekurangan silikon dapat mengakibatkan tanaman menjadi mudah terserang penyakit Nah Sobat Taman Inspirasi, itu tadi adalah beberapa penjelasan dan juga ciri-ciri tanaman yang mengalami kekurangan atau defisiensi unsur hara Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah SWT Agar kita mendapatkan berkah dan juga rido darinya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lain dari Taman Inspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!